Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam kesehatan ya dan selalu mengikuti protokol kesehatan yaitu 3M menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker Sebelum pembelajaran kita mulai marilah kita mengucapkan basmalah Bismillahirrohmanirrohim Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang simetri lipat dan simetri putar muatan matematika kelas 3 SD yaitu tema 7, subtema 2 Nah, anak-anak, pernahkah kalian melipat sebuah kertas? Taukah kalian bahwa bentuk-bentuk yang dapat menutupi semua bagian kertas dengan tepat saat dilipat disebut bentuk yang memiliki simetri lipat? Lalu bagaimana ya cara menentukan simetri lipat itu? Ada yang tahu tidak? Cara menentukan simetri lipat dapat ditemukan melalui percobaan Dan simetri lipat juga dapat ditemukan dengan membuat sumbu simetri Sumbu simetri adalah garis yang membagi dua bangun datar dan saling menutupi Kita lihat, nah di bawah ini ada bangun datar persegi panjang Ketika dilipat menjadi dua dengan penuh permukaannya Ketika sudah dilipat, ketika dibuka, lalu ada yang dinamakan sumbu simetri Lebih tepatnya, yuk kita amati percobaan berikut ini Nah disini kita lihat ada bentuk bangun datar persegi panjang Ketika kita lipat menjadi dua bagian Ya dilipat membentuk sebuah persegi Saling menutupi dengan tepat semuanya ya permukaannya Ketika dibuka, dia memperoleh garis di tengah Yaitu sebuah lipatan yang biasa kita sebut dengan sumbu simetri Lalu kita amati lagi nih bentuk persegi panjangnya Ketika kita lipat dari atas ke bawah Ya saling menutupi dengan seluruh permukaannya Dan ketika kita buka, lalu terdapat garis titik-titik Yang disebut dengan sumbu simetri Lalu kita amati lagi yuk Nah disini ada persegi panjang Ketika kita lipat menjadi diagonal Apakah menutupi seluruh permukaan? Betul sekali jawabannya tidak menutupi seluruh permukaan Jadi garis-garis disini atau bekas lipatan ini Bukan termasuk sumbu simetri lipatnya Sampai disini faham ya anak-anak Lalu amati gambar berikut ini Nah gambar yang pertama kita lihat Ya gambar yang pertama disitu ketika kita lipat di tengah-tengahnya Semeluruhnya menutupi seluruh permukaan Ya disebut dengan simetris Gambar yang memiliki simetris Dan gambar yang kedua ternyata ketika kita lipat tidak menutupi seluruh permukaannya Gambar kedua ini disebut gambar yang tidak simetris Nah bisa kita lihat atau kita simpulkan Bangun datar memiliki simetri lipat jika Dapat dilipat menjadi dua bagian yang sama besar Lipatan saling menutupi dengan tepat Dan memiliki sumbu simetris Oke anak-anak sekarang kita lihat disini ada tabel Nah tabel disini ada beberapa bangun datar Yaitu kita baca yuk sama-sama Yang pertama disini ada persegi panjang Persegi panjang memiliki sumbu simetri lipatnya yaitu dua Persegi membanyak simetri lipatnya yaitu empat Segitiga sama sisi yaitu tiga Segitiga sama kaki memiliki simetri lipat satu Layang-layang memiliki satu Dan belah ketupat memiliki dua Setelah kita mempelajari tentang simetri lipat Sekarang pernahkah anak-anak memutar sebuah kertas Betul sekali Selain simetri lipat Ada juga simetri putar Apa itu simetri putar ya? Simetri putar adalah Banyaknya putaran yang dapat dilakukan Pada suatu bidang datar dengan ketentuan Yang pertama Hasil putaran menutupi pola yang sama Ketika diputar Kedua Putaran kurang dari satu putaran Yang ketiga Memiliki titik pusat Coba perhatikan pada gambar berikut Nah disini ada segitiga sama sisi Yang tengah-tengahnya sudah memiliki Titik pusat Nah sekarang kita amati yuk bersama-sama Disini ada kondisi awal dari bangun datar segitiga sama sisi Kita lihat Ada A, B, dan C memiliki titik pusatnya Ketika kita putar satu per tiga putaran Berlawanan arah dengan arah jarum jam Yaitu nanti C akan berpindah tempat ke tempatnya A Lalu yang A akan berpindah tempat ke B Dan B akan berpindah tempat ke C Coba kita lihat Disini kita amati bersama-sama Disini ada A, B, dan C Ya ketika kita putar Kita amati bersama-sama posisinya Yang C berada posisi di atas Yang A berada di kiri Dan yang B berada di sebelah kanan Ketika kita putar Satu per tiga putaran Lalu akan berpindah tempat Nah seperti ini ya anak-anak ya Ketika sudah diputar Selanjutnya Kita amati Pada Gambar berikut Kondisi awal yaitu A, B, dan C Pada segitiga sama sisi Memiliki titik pusat di tengah-tengah Ketika kita putar Dua per tiga putaran Yang berlawanan arah dengan jarum jam Maka akan berpindah Posisi juga Nah ketika kita putar Dua per tiga putaran Kita lihat bagian C Ketika kita putar Lalu kita akan Bagian C ini akan menempati Di bagian B Ya karena Berputar dua per tiga putaran Oke amati pada gambar berikut Di sini ada gambar segitiga sama sisi Dan memiliki satu titik pusat Ketika kita putarkan Dua per tiga bagian Satu Ini satu per tiga bagian Kita putar Ya Lalu kita putar lagi Dua Dua per tiga bagian Ini adalah sumbu simetri putar Pada segitiga sama sisi Setelah diputar Dua per tiga putaran Berlawanan arah dengan jarum jam Tadi posisinya C di atas Akhirnya ketika sudah diputar Menempati Di bagian B Kita bisa lihat Di tabel berikut Ya Bentuk bangun datar Yaitu ada beberapa bangun datar Yang pertama adalah Persegi panjang Memiliki simetri putarnya Dua Persegi Memiliki simetri putarnya Empat Segi tiga sama sisi Memiliki tiga Segitiga sama kaki Memiliki simetri putar satu Layang-layang Memiliki simetri putar satu Dan belah ketupat Memiliki simetri putar dua Dan ada satu lagi Yaitu Bangun datar lingkaran Memiliki simetri putar Tak terhingga Anak-anak Sampai disini dulu ya Pembelajaran kita hari ini Marilah kita akhiri Dengan pembacaan Hamdalah Alhamdulillah Yorabil'alamin Dan selanjutnya Untuk tugas hari ini Kalian silahkan Ditulis di buku tulis Kalian cari simetri putar Dan simetri lipat Pada gambar berikut Dan kalian kerjakan Di buku Kalian masing-masing Kerjakan dengan rapi Dan tertip Setelah dikerjakan Kalian foto Dan kirim ke Waabuguru Jaga kesehatan kalian ya Terima kasih Telah menonton video Ibu hari ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya